Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan Halo, good morning, selamat pagi Jaka speaking, Didil Eh, rohaya, yayang abang yang tercinta Apa kabar? Tumben pagi-pagi nelfon abang Biasanya rohaya pagi-pagi nganterin telur ayam ke warung-warung Eh, rohaya, rohaya ada di mana nih? Rohaya ditelepon umum depan bang Deket-deket rumah abang Rohaya mau main ke rumah abang Jadi mending rohaya telepon aja dulu Eh, takutnya bang Jakanya kagak ada lagi di rumah Ntar boleh kagak rohaya main ke rumah abang? Aduh, pake nanya boleh apa nggak segala sih Ya pasti boleh dong rohaya Cuma sekarang abang lagi sibuk nih Abang lagi bikin kandang ayam Setelah abang ke rumah rohaya Abang ngeliat babe ternak ayam Abang jadi tertarik Iya Bener abang mau belajar ternak ayam Nanti kalau udah berkembang biak Ayamnya bisa dipotong Telurnya bisa dijual Duitnya bisa ditabung Nah setelah uangnya ditabung terkumpul Uangnya bisa kita pake buat kawin Nah nanti kan rohaya bertelur Telurnya bisa abang jual Kok rohaya bertelur sih bang? Hihihi si jaka masa pacarnya bertelur sih? Hihihi Ya udah rohaya kemari aja Eh rohaya, rohaya kemari naik apa? Naik bajai bang Hah? Bajai? Eh tukang bajainya masih muda apa udah tua? Emangnya kenapa sih tukang bajainya tua apa muda? Hihihi si jaka sama supir bajai aja cemburu Kalau supir bajainya anak muda itu suka ngebut Kalau supir bajainya orang tua jalannya lambat Rohaya kapan nyampe nya? Lain kali kalau kemari jangan naik bajai Naik taksi aja Tapi cat yang mulah ya Selalu dikanggu sama temen-temen istri Iya Pindah-pindah Hei jek Kamar kosong di atas saya pake jek Langsung ke garasi aja ntar ya Garasi? Kamar kosong garasi? Hih kalau pacaran di ruangan bebaskan lebih enak rohaya Iya kan? Oh kirain ngomong sama saya Oh kirain ngomong sama saya Aduh Aduh Hihihi Duh Duh Bagaimana sih bos? Main ketok ada? Eh yang ketok siapa? Saya mau lewat papanya ini menghalangi Papanya saya singkirin Palakmu yang ketok papan Kok marah sama bos? Marah dong sama papan Urusan dong sama papan Hihihi Gasar sih bos Orangnya gak pernah mau disalahin Hihihi Eh kalau si bos dateng pasti ada Malapetaka 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 Awas Kiri lagi bapanya Aduh Hihihi Kenapa lagi sih kamu? Wih isyuk banget Hihihi Ini bos ini Enggak di rumah Enggak di sini Sama aja Tukang ganggu orang Aduh 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 Hihihi Eh Gus Eh Si bos Pus minta kamar satu Gus Loh memangnya mau ada tamu datang kesini ya bos Buat bos sendiri Loh Kenapa? Sengaja saya dari rumah ngomongsi kesini Gus Ah pasti si bos berantem lagi deh sama istrinya Berantem sih enggak Cuma istri saya tuh nyebelin Gus Loh Si bos baru nyadar toh Kalo istrinya nyebelin Dari dulu sebenarnya saya sudah sadar Gus Tapi kali ini sangat keterlaluan Dan sangat menyinggung saya Gus Wah Pasti seru banget nih Bos ceritain dong Eh 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 Kamu kelihatannya kok sangat seneng sekali sih Kalo saya lagi ribut sama istri saya Hah? Apa maksudmu? Bukan itu bos Masalahnya Baru kali ini saya melihat bos tersinggung sekali sama istrinya Itu bos Coba bayangkan Gus Yang membuat bos sangat tersinggung Ya Setiap hari libur Istri bos selalu mengadakan arisan Lo tau? Pagi ini Istri bos mengadakan arisan ibu-ibu istri pengusaha Ya itu memang bener bos Bos kan pengusaha Siang nanti Mengadakan arisan lagi Ibu-ibu istri Mampu mandiri Itu juga betul bos Memang wanita harus mau mandiri Supaya tidak manjak Yang ketiga ini sangat menyebalkan Gus Hmm? Dari sore sampe malam nanti Istri saya itu ikut arisan ibu-ibu para caddah Hahahaha Brengsek gak itu Gus? Emang saya ini sudah tidak dianggap hidup? Hahahaha Hmm UH Udah begitu istri saya itu ketuanya lagi kurang aja enggak dia itu oke deh bos, kalau gitu mendingan bos ganti baju dulu, istirahat dulu supaya nyantai ya memang, saya kesini mau nyalang teh bos mau ganti baju dulu bos, biar dari sini lu lu, baju kumat siaran, salah bawa lagi assalamualaikum bang jaka walaikumsalam eh rohaya udah nyampe udah bang, terusin aja ke gajinya awali lagi, orang lagi kerja bertengah jalan ya udah, masuk kita sembari ngobrol iya deh udah, sekarang rohaya duduk dulu sebentar lagi juga abang selesai tinggal beberapa potong nah sekarang abang mau ukur bagian mana yang perlu dipotong hehehe iya, abang kok nangis di sini sih hehehe jalur untung bukan jalur cepet hehehe seada aduh, panas banget ya bang aduh, panas ya iya, panas ya sebentar ya, abang ambilin minuman yang dingin duluan ya bang ya iya, iya, iya kalau setiap hari libur cewek gua dateng biar belum gajian nggak berasa hehehe jack ya bos nggak ada kuran baru ya? ah, aduh bos nggak ada bos kalau begitu tolong belikan pagi ini bos belum baca kuran bos, apa enggak terlambat baca kuran pagi sekarang bos? Mendingan ntar sore aja bos Beli koran sore Ya nanti sore beli lagi Daripada bos gak dapet berita pagi ini Nanti bodoh kayak kamu Ah si bos Gak mau beli koran padahal mau pacaran tuh Rejek pake duit kamu deh Saya gak ada uang kecil Iya bos Aduh Gimana ngomongnya gue Mau ninggalin si Rohaya Inilah ya Minimannya ya Eh Rohaya abang tinggal dulu ya Abang mau beli paku sama makanan kecil ya Gak usah repot-repot lagi bang Pake beli makanan kecil segala Aduh ya harus repot dong Masa pacar dateng mau dianggurin begitu aja Ya tungguin ya Loh 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 Siapa ini Aduh saya temennya bang jaka Bang jakanya katanya lagi beli paku sama makanan kecil Beli paku sama makanan kecil? Iya Ya memang si jaka itu Makanan kecilnya si paku itu Tega-teganya si jaka itu Cewek cantik ini disiasiakan Emangnya kenapa om? Si jaka itu pake pura-pura alasan beli makanan kecil sama paku segala Loh emangnya dia tadi beli paku sama makanan kecilnya itu pura-pura? Iya Karena dia males nemuin kamu Nah ajar kalau gitu ngapain gue pake kesini? Kalau gitu saya permisi pulang ya om? Eh tunggu dulu Jangan emosi Sabar Nasib kamu sama dengan nasib saya Bagaimana kalau kita saling curhat? Oh jadi istriya bos kamu masuk arisan ibu-ibu janda Emangnya gak boleh Gus? Ya gak boleh dong Orang Pak Baroto belum mati Masa ikut kumpulan arisan ibu-ibu janda Kalau gitu Gus Cini gak mau ah ikutan arisan ibu-ibu janda Ntar kamu mati lagi Oke sekarang mas Baroto udah ditinggalin istrinya Karena istrinya udah bosen tinggal cuma dengan mas Baroto Iya nasib kita sama Biasanya kalau dua orang yang sedang bernasib sama Saling berbagi rasa Itu pasti akan mendapatkan jalan keluar yang terbaik Terus jalan korbot saya gimana dong Kalau misalnya di Bang Jakobos musuh tinggalin saya? Ya cari cowok lain Praktis kan? Daripada menyiksa diri Lagian kan banyak cowok-cowok yang ekonominya lebih mapan daripada si Jakobos Iya kan? Ah kalau misalnya mas Baroto belum punya istri Saya mau deh jadi pacarnya mas Baroto Loh tadi kan saya sudah bilang Kalau istri saya sudah bosen dan meninggalkan saya Agak-agaknya pacarnya si Jakobos Beluh digebet sama Baroto nih Nah ini mungkin sudah ketemu titik terangnya Ya kan? Gus, ada kabar buruk Pacarnya Jakobos di bawah digebet sama bos kamu Gus Ya itu memang sudah penyakitnya Dan sering kambuh Silahkan kamu duduk dulu Silahkan kamu duduk dulu Gus Si bos gimana? Sudah merasa sedikit terhibur setelah membaca koran? Koran gak penting Gus Ada yang lebih menghibur daripada koran Gus Pacarnya si Jakai bos Hehehe Habis istri bos begitu sih Iya Arsa mulu Kalau yang ini enggak ya Gus? Enggak dong Eh Gus Sekarang bos minta tolong sama kamu ya Pak Baroto sama Mba Gus Kayaknya lagi merundingkan rencana yang gak beres Hehehe 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 Sekarang bos minta tolong sama kamu ya Urusin si Jakai di bawah Ya Bos mau ngurusin itu dulu Nanti gantian ya bos Gantian? Hehehe Ya Si Jinnya udah gak ada Hehehe Boleh-boleh Boleh 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 Bos Bos Ini bos korannya bos Nah itu suaranya si Jakai Itu Iya ya Saya ngurusin Jakai dulu ya Korannya saya taruh di bawah ya bos Hehehe Duh Keburu kering nanti rohaya di gelasi Yahya Yahya Rohaye Rohaye Ini abang boing pedoblo kesenangan kita Hah Rohaye Rohaye Duh Kamu masalah Rohaye Rohaye Hah Duh Rohaye 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 Kebetulan Cik Gue udah lama pengen nantangin lo main catur Yuk Alah Engga gue mau nanya nih Lo melihat cewek gue gak Tadi kan gue suruh nungguin Di garasi Engga lama kemudian gue ketemu bos Eh bos nyuruh gue Beli koran Terus gue balik lagi Cewek gue gak ada Ah lagian lo naruh cewek di garasi Udah kayak mobil aja Yuk kita main catur Karena juga kalo cewek lo masih ada Balik lagi sini Yuk cepetan Engga itu Eh si bos kemana Si bos Eh Kamar mandi Sakit perut katanya Yaudah yuk mencatur yuk Duh Buru dingin nih combernya nih Aduh Banget sih si bos Apaan yang lama? Lu tuh mikirnya lama banget Cepetan dong Duh Kayaknya jalan buntu semua nih Udah deh Gus Gue nyerah kalah deh Gus Gue ke atas dulu Gue gak konsentrasi Gue masih pikiran gue ke si Rohaye Aduh jangan deh Jack Jangan Kalo lu janya udah buntu Sini Gue balik Gue balik Nih Tuh biar ini gue mikirin ya Di balik Cepetan jalan Hehehe 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 Sekar Hehehe 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 Bos bulan dulu ya Kayaknya Arisan di rumah udah selesai hari Udah selesai ya bos Udah Asik Prensek lu Jack Mbak malapetaka Lah Kenapa sih bos Gak hujan gak angin Gue udah omelin Hehehe Jack Ini memang membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi Gimana kalo gue cuci muka dulu biar segar Oke 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 Gus Jan kemana-mana Enggak Rasain tuh pak baroto Sekarang giliran bagus Hehehe 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 Sekalian mandi aja Biar segernya gak nanggung Mandi Iya kali ya Sekalian keramas kali ya Iya Hehehe Si bos Kenapa Abis buang-buang air mukanya pada bonyok Hehehe Hehehe Alergi buang-buang air kali ya Hehehe Hehehe Bisa bodoh ah Nunggu pikirin Hehehe Come on Tunggu Hehehe 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 Tunggu Pemasaran, ada apaan sih di atas? Ternyata kelakuan kamu sama bos kamu sama aja Aduh, aduh, bapak, 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 bapak. Memang gayanya kurang ajar nih! Tunggu lagi pake bayu. Cepetnya aku jauh aja.